Intro Pemirsa Wali Kota Tanjung Pinang Rahma mengajak para orang tua agar membawa balitanya ke fasilitas kesehatan serta mensukseskan bulan imunisasi anak nasional yang dipusatkan di Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang Rahma mengajak para orang tua agar membawa balitanya untuk mendapatkan imunisasi. Sebagaimana diketahui bulan imunisasi anak nasional atau BIAN tahun 2022 akan dipusatkan di Kota Tanjung Pinang dan serentak dilakukan di 26 daerah lain. Acara ini juga dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Kebutuhan masing-masing anak kan berbeda. Ada yang DPT, ada yang BCG, ada yang Polio. Dan besok itu kan akan dilaksanakan, ini salah satunya juga Pak Cincampak Rubella. Insya Allah kepada seluruh masyarakat Tanjung Pinang yang terutama yang punya baby, datang kita untuk pelaksanaan imunisasi. Selain menghadiri event nasional yang dipusatkan di Kota Tanjung Pinang, Presiden Joko Widodo juga diagendakan akan mengunjungi pasar baru satu untuk menyerahkan sejumlah bantuan langsung tunai pada para pedagang. Masyarakat Provinsi Kepri, khususnya Kota Tanjung Pinang, patut berbangga. Lantaran Presiden Republik Indonesia untuk kesekian kalinya hadir secara langsung di Kepulauan Riau. Kunjungan Presiden memberikan dampak positif bagi Kepri, agar semakin dikenal di mata nasional. Muhammad Nazarullah, GoTV News, melaporkan.